Oke baik terima kasih, perkenalkan nama lengkap saya Patricius Mujur, NIN 180 30 30 75 Semester 5 kelas B, Mata Kuliah Gerakan Sosial Pada kesempatan ini saya membuat video Untuk memenuhi ujian akhir semester 1-1 Mata Kuliah Gerakan Sosial Pada video ini saya akan membahas terkait masalah di BISIPAI Baik kita langsung saja ke kronologis persoalannya Penyebab dibalik insiden penggusuran rumah masyarakat BISIPAI Seketa hutan adat Puabu yang meliputi desa Dinamutu, Mio, dan Oe Ekam Diawali oleh keengganan masyarakat adat BISIPAI Untuk menyetujui tawaran perpanjang izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Puabu Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat BISIPAI Menjelaskan konflik lahan bermula pada tahun 1982 Ketika pemerintah dan Australia bekerjasama dalam peternakan Dan pengemukan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya Dikembalikan ke masyarakat adat Dalam perjalanan tidak tahu menahu ceritanya Tiba-tiba lahan itu sudah disertifikat hak pakai Dan luasnya tidak tanggung-tanggung 3,700 hektare Nikodemus Manau Salah suatu tokoh adat BISIPAI menjelaskan Pada tahun 1982 Pemerintah Australia Menghendaki 6.000 hektare lahan Untuk peternakan sapi tersebut Namun karena hutan adat Puabu Hanya seluas 2,671,4 hektare Maka Tetua adat pada saat itu Sepakat untuk memasukkan Belukar dan pekarangan masyarakat Sehingga genap 6.000 hektare Jelas Nikodemus Namun Pada tahun 1985 Pemerintah provinsi menerbitkan Sertifikat di hutan adat Puabu Yang meliputi desa Linamutu Mio dan Oekam Humas Provinsi Nusatengaratimus Maresejelamu Berdalih bahwa Lahan itu sudah diserahkan oleh tetua adat Kepada pemerintah daerah Pada tahun 1985 Dan dibuat Sertifikat atas lahan itu Ketika sertifikatkan tanah itu Dan itu menjadikan milik provinsi Jelasnya Pada tahun 1987 Selama 25 tahun ke depan Wilah itu digunakan sebagai area proyek peternakan sapi Pada tahun 2010 Dua tahun sebelum kontrak Kada luar sa Tawaran perpanjang dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan Ditolak warga Akan tetapi Pada tahun 2012 Pemerintah daerah kembali Mengeluarkan sertifikat dengan luas 3,780 hektare Tanpa pengetahuan masyarakat Gumerlur NTT Victor Leskodat Memutuskan untuk Menjelaskan rencananya Mengembangkan kawasan itu Sebagai area perternakan Perkebunan dan para visata Ini yang menjadi pertanyaan Itu belukar masyarakat masuk semua Perkarangan masyarakat juga ada di dalam Bukan hanya hutan seadat saja Jelas Nekodemus salah suatu perwakilan Dari masyarakat Bisipai Pada tahun 2012 Masyarakat Bisipai menentang Keputusan untuk Memperpanjang izin atas tanah Mereka berpendapat bahwa Hutan alat diperlukan untuk Dikembalikan ke fungsi aslinya Sebagai kawasan konservasi Yang oleh warga lokal dikenal sebagai Naiskio Aktivitas bertani dan Berburu tidak diperbolehkan dalam Naiskio Pada selasa tanggal 18 bulan 8 siang Aparat gabungan TNI, Polri Dan Satpol PP Mendatangi masyarakat adat Bisipai Yang tinggal di Linan Di Linan Menutu Amunaban Selatan Yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur Bangunan rumah yang selama ini Menjadi tempat pengungsian warga Yang mempertahankan hutan adat Mereka dirubuhkan Perempuan dan anak-anak di lokasi Mendapat intimidasi Baik verbal dan fisik oleh aparat Salah satu tokoh masyarakat Bisipai Nikodemus Manau Menyebut banyak anak-anak dan perempuan Merasa taroma Apalagi setelah tiga tempakan Peringatan aparat meletus Banyak yang terumah Khususnya anak-anak dan ibu-ibu Karena dihadapkan dengan Aparat berimob dan tentara Yang datang dengan senjata laras panjang Apalagi ketika mereka datang Belum ada persiapan relokasi Masyarakat punya rumah itu digusur Sehingga masyarakat sementara hidup Di bawah pohon 19 keluarga kini tak memiliki tempat tinggal Ada 29 kakak yang sama-sama Tinggal di bawah pohon Katanya Fadil Anetong dari Aliansi Solidaritas Bisipai Mengatakan Imbas dari kehilangan tempat tinggal itu Mereka kini tinggal di alam terbuka Beralaskan tikar dan beratap langit Kalau malah mereka tidur di hamparan kosong Tapi Humas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Jelamu Berkuku bahwa Apa yang dilakukan oleh kepolisian adalah Membuat efek kejut Bagi varga yang menolak Relokasi dan melakukan protes Dengan berbagai macam cara Karena anak-anak dan perempuan-perempuan ini Tidak mau bangun Selalu tidur di jalan Dan menghalangi Perhubungan rumah Maka Brimob melakukan shock therapy Jelas Marius Sejak Februari silam Masyarakat adat yang tinggal di hutan Adat Puabu di mana pun Selatan ini kerap mendapat Intimidasi dan diskriminasi Dari pihak berwenang Terkait lahan masyarakat adat yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut kuasa hukum masyarakat adat Bisipae Ahmad Bumi Pengurusakan rumah setidaknya Sudah terjadi tiga kali Yakni pada Februari Maret dan Agustus Sekarang hak masyarakat adat Sekjen aman Ruko Sompolingi Menyebut aksis pihak Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang merupakan rumah warga Merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak Konstitusional masyarakat adat Yang diatur dalam undang-undang dasar Pemerintah harus segera menarik Aparat keamanan yang masih berada Di lokasi kejadian Segera membebaskan warga yang ditahan Dan melakukan pemulihan terhadap Perempuan dan anak-anak yang taroma Jelas ruka Lebih jauh lagi Penyerangan terhadap komunitas bisipai Juga merupakan pelanggaran terhadap Mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Atau MK Tahun 2012 Yang menegaskan bahwa Hutan adat bukan merupakan Hutan negara Sekjen Aman Ruka Sembolingi Mendesak pemerintah untuk Segera melakukan pemulihan terhadap Masyarakat yang taroma Hal ini di amini oleh Ahmad Buni Kuasa hukum masyarakat adat bisipai Yang menyebut semestinya Pemerintah menghormati putusan Dan Mahkamah Konstitusi tersebut Bukannya mencoplok Hutan adat demi investasi Hutan adat kan Kekuatan hukum sudah ada Melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu Seharusnya Semua pihak menghormati Kata dia Tetapi Hutan adat yang sudah ditetapkan Sejak Indonesia belum merdeka Dan dibawa secara turun-temurun Ini tiba-tiba dicaplok Untuk investasi Seharusnya itu tidak boleh Ujar Ahmad Menyiapkan lahan pengganti Humas Provinsi Nusa Tenggara Timur Semarik Jelamu Menjelaskan bahwa Pemerintah daerah telah Menyiapkan lahan pengganti Seluas 20 x 40 meter Bagi 37 keluarga Yang tinggali lahan yang disengketakan Tetapi mereka tetap tidak mau Sementara kemiskinan terbesar Di Nusa Tenggara Timur Itu ada di Pulau Timur ini Tempat mereka melakukan aksi Maka kami mau mengelola Kawasan yang besar itu Untuk pemberdayaan ekonomi Jelas Marius Nekodemus Manau Anggota masyarakat adat Bisipai menjelaskan bahwa Saat ini telah ada Empat rumah yang Disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kendati begitu warga Untuk menempatkannya Karena rumah itu Dianggap tidak layak Warga enggan dipindahkan Karena rumah yang disediakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak layak Rumah yang sementara dibangun Pemerintah Provinsi itu Cuma empat unit rumah saja Sementara masyarakat yang jadi korban Pengusuran ada 29 kakak Jelas Nekodemus Dan rumah yang mereka bangun itu Dibelukar Masyarakat yang lain Artinya Mereka mengklaim itu milik Pemerintah Provinsi Tetapi itu milik Saudara-saudara kami Pola gerakan sosial yang dilakukan Masyarakat Bisipai Gerakan sosial yang terjadi Di Bisipai Yang dilakukan oleh masyarakat Dimulai pada saat Gubernur NTT Victor Leskodat Memutuskan untuk Menjalankan rencananya Mengembangkan kawasan Di Bisipai itu sebagai Area peternakan Perkebunan Dan para wisata Ini yang menjadi Pertanyaan Itu belukar Masyarakat masuk semua Pekarangan masyarakat Juga ada di dalam Bukan hanya hutan adat saja Jelas Nekodemus Salah satu anggota Masyarakat Bisipai Pada tahun 2012 Masyarakat Bisipai Menentang keputusan untuk Memperpanjang izin Atas tanah Mereka berpendapat bahwa Hutan adat diperlukan Untuk dikembalikan Fungsi aslinya Sebagai kawasan konservasi Yang oleh warga lokal Dikenal sebagai Nice Kio Aktivitas bertanian Dan berburu Tidak diperbolehkan Dalam Nice Kio Gerakan sosial Dalam bentuk Aksi kolektif Perlawanan masyarakat Bisipai Tentunya didasari oleh Kesadaran kritis Dari para pelaku Yang terlibat Dilihat Akan ada banyak Kejanggalan Dan banyak Kerugian masyarakat Ini Dilepas Ambil begitu saja Pada Mei Silam Gubernur mengunjungi Desa Mio Dimana warga Menyatakan Penolakan mereka Dengan Melarangnya Masuk ke wilayah adat Dan memblokir jalan Pemblokiran jalan ini Direspons Dengan aksi Kerasan Untuk memblokir jalan Yang dilakukan oleh Kepolisian Hal itu Memicu aksi Steris dari Para perempuan adat Bisipai Yang menanggalkan Baju mereka Sebagai simbol Luka cita Atas Perampasan Lahan hutan adat Sejak saat itu Rumah-rumah Masyarakat adat Yang menempati Hutan adat Lampat laut Digusur Kerap kali Dengan intimidasi Baraka kini terpaksa Tinggal di tempat Berlindung Yang dibangun Seadanya Ini merupakan Suatu pola Gerakan sosial Masyarakat Masyarakat Mengutus Tuntas Masalah ini Dengan cara Melapor Kepada Institusi-institusi Yang berwajib Atas aksi Yang dilakukan oleh Pihak keamanan Terhadap masyarakat Juga atas Kebakaran rumah Mereka yang dilakukan Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Baik Sekian saja Penjelasan saya Dalam video ini Bila ada kalimat Atau ucapan kata Yang tidak sesuai Dengan peristiwa yang ada Saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Selamat menikmati